Reksadana Makmur, kenapa kita harus berinvestasi di Reksadana Makmur? Apakah harus, apakah tidak? Nah disini gue akan coba untuk kasih opini gue pribadi soal Reksadana Makmur. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail, simak videonya setelah yang satu ini. Ketika kita berinvestasi, ada banyak di kepala kita yang akan timbul. Tentunya itu adalah pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di rumah sekarang. Soal investasi benar atau tidak, memudahkan nggak buat kita dalam kita beraktifitas sehari-hari. Itu kan akan ada di pertanyaan kamu. Mungkin pertama-tama kamu akan bertanya, wah ini legal apa nggak nih? Karena kan takut lu ketika investasi legal atau nggak. Nah kalau misalkan gue pribadi, gue melihat aplikasi Makmur ini setelah gue riset, dia itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK itu adalah lembaga yang mengawasi untuk seperti Reksadana, saham, equity crowdfunding, itu seperti itu. Jadi dia sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Jadi teman-teman yang mungkin kayak ragu untuk mulai investasi, bisa riset sendiri tuh, bisa cek sendiri dan ternyata itu memang legit. Kedua, sekarang kita tuh apa sih, kita banyak sibuk mungkin dengan kerjaan kita ya. Kita mungkin sibuk kerjaan kita di kantor, atau mungkin kamu yang tidak kerja di kantor juga ya. Otomatis kan ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sehingga kita mungkin belum belajar dalam soal investasi. Nah, dengan di Reksadana Makmur ini, sobat investor semua bisa mulai berinvestasi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar juga dan ya mudah gitu. Kenapa? Di sini ada yang namanya Robo Advisor. Jadi teman-teman ketika buka aplikasinya, kamu cek aja di situ ada kan investasi dengan Robo. Nah, itu kamu klik aja, nanti bakal direkomendasiin 3 jenis Reksadana. Dan 3 jenis Reksadana itu sebenarnya, ya apa ya, sudah dipilih ataupun direkomendasikan yang memang secara track record bagus. Nah, itu kan buat teman-teman yang masih pemula, yang nggak punya pengalaman bagus untuk diinvestasi, ya. Maksudnya nggak terlalu dalam, itu bisa mulai dulu. Dan ketika kamu mulai dulu, otomatis kan ya kamu bisa sambil belajar juga, gitu. Jadi nggak mesti harus belajar dulu dan investasi. Karena kan kamu mungkin waktunya sempit. Jadi yang penting mulai dulu, belajar juga sambil, gitu ya. Perlahan, ya kan. Dan selama kamu mulai, itu kan juga dengan cara yang benar. Itu pun nggak semua investasi bisa seperti itu, ya. Sebenarnya konsepnya kalau Reksadana itu emang udah mudah, ya. Buat investor pemula. Ditambah di sini dengan adanya robo, ya makin mudah lagi, gitu. Artinya lu udah nggak perlu harus yang bisa menganalisa satu persatu Reksadana. Kalaupun memang lu belum paham di sana. Suatu hari nanti, misalkan lu mau milih Reksadana sendiri, bisa juga kok. Bisa pakai investasi secara manual. Jadi, bisa nggak ngebantu ke kehidupan kita? Bisa. Karena kan kalaupun kita sibuk, kita tinggal pakai robo aja. Dan itu direkomendasikan Reksadana yang cukup baik. Tapi ingat, kamu juga tetap harus belajar, ya. Karena kamu juga harus mengerti, oh, kalau misalkan dia turun dalam satu tahun atau dua tahun, dengan gejolak yang cukup lumayan tinggi, itu adalah hal wajar terjadi. Karena sebagus-bagusnya investasi akan tetap ada gejolak penurunan. Nah, berarti investasi Reksadana saham itu akan kelihatan hasil dia misalkan yang di dua tahunan ke atas, ya. Atau lima tahunan ke atas, kayak gitu. Dengan kita memahami seperti itu, ya, kita akan bisa berhasil dalam berinvestasi. Itu salah satu tips gue sih. Nah, di sini ya, balik lagi ke Reksadana Makmur. Apa sih yang menarik itu? Nah, sebenarnya dia ngebantu dari situ. Legalitas udah oke, kita juga nggak perlu repot untuk capek-capek. Kayak mikirin kayak, wah, gue harus milih yang mana nih, gue harus pelajari dulu. Nggak. Jadi nanti ketika lo, apa namanya, mulai berinvestasi udah benar, baru lo pelajarin. Tuh. Lalu di sini juga, sebenarnya lo punya goals apa sih? Kita kan, setiap hidup punya goals kan. Ada yang lo mau bikin dana darurat. Ada yang lo mau misalkan beli rumah. Ada lo mungkin yang mau nikah, ya. Nah, lo bisa set tuh di situ. Portofolio lo masing-masing. Pertama kali lo invest aja, lo bisa set sendiri, gitu ya. Jadi kira-kira target lo apa nih, buat investasi, buat ngapain, gitu. Apakah buat beli ini? Ataukah lo mau liburan kesini? Ataukah lo mau ngapain? Lo udah set dari awal. Jadi nanti, lo bisa lihat sendiri, progressnya gue udah sampai mana nih? Apakah mendekati? Apakah masih jauh? Atau gimana? Gitu. Jadi kita bisa nge-track sendiri. Dan bagusnya nanti ketika lo udah mau beli Reksadana tersebut, itu ada namanya kalkulator investasi. Kalkulator investasi tuh juga ngebantu kita tuh. Kira-kira kalau kita untuk mencapai ini tuh, ya berapa lama yang dibutuhin ya? Gitu. Dan kalau misalkan kita investasi segini, berapa ya potensi hasil yang bisa didapat, gitu. Itu akan ke gambar situ. Nah, potensi hasil itu berdasarkan data masa lalu. Jadi ketika kamu misalkan nanya, oh iya ini pasti ini di kedepan hari segitu. Tidak. Itu berdasarkan data masa lalu dengan profil resiko kamu. Karena setiap orang profil resikonya beda-beda. Semakin tinggi profil resiko lo, sebenarnya semakin kecil yang lo mesti sisihin. Dan semakin panjang umur lo, berarti akan semakin ringan lo untuk menyisikannya untuk mencapai tujuan investasi lo. Itu sebenarnya konsepnya. Kalau teman-teman yang belum paham, coba diulang lagi pelan-pelan. Karena tujuan gue disini untuk menyampaikan aja nih, kira-kira ini loh, adalah aplikasi yang bisa ngebantu dari kehidupan kita sebenarnya. Lalu, apalagi sih yang ada disini, tampilan. Tampilan itu krusial juga loh, walaupun memang itu bukan core-nya. Tapi tampilan itu membuat kita pengen invest nggak ya disini gitu. Kalau tampilannya kayak menarik, kayak, wah gue suka nih dengan tampilan ini gitu kan. Lo akan sering buka aplikasi itu dan di kepala lo kayak, wah gue tertarik untuk investorus. Dan kalau misalkan mindset lo seperti itu, itu bagus. Asal lo jangan tiba-tiba, oh gue pengen lihat hasilnya per menit, per detik, tidak. Karena kalau investasi reksadana itu, konsepnya adalah passive investing. Jadi dalam investasi itu ada passive dan ada active. Kalau investasi secara passive, berarti kamu mikirinnya adalah gini, gue dapet gaji, gue sisihin. Berapa persennya tergantung dari isi kantong lo. Let's say, teorinya 20-30%. But, kalau lo nggak punya, jangan lo berarti kayak, yaudah gue berarti nggak investasi. Tidak. Lo sisihin berapa yang lo punya. Udah, sisanya gitu. Itu passive. Kenapa? Artinya lo tidak terlalu aktif, lo melihat berita setiap hari ini, setiap hari. Tidak, gitu ya. Jadi lo fokusnya adalah rutin aja. Lo juga yang penting udah analisa, lo udah belajar, yaudah. Itu namanya passive investing. Beda dengan kalau misalkan lo trading di saham, ataupun di forex, lo harus bener-bener aktif untuk melakukan pembelajaran terus, dan lo melakukan tindakan. Kalau ini kan tujuannya ya, kayak lo nabung di bank aja, cuman bedanya, platformnya beda, gitu. Potensi resikonya beda, potensi hasilnya juga beda sebenarnya, gitu. Perlu diingat ya, kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah, itu pastiin tuh, kalau misalkan dia menawarkan hasil besar, resikonya juga pasti besar, gitu. Makanya kenapa reksananya saham, dia bisa resikonya gede, karena potensi hasil yang ditawarkannya juga bisa lebih besar, ya. Oke, jadi itu konsep sebenarnya dasar, apa sih yang bisa ngebantu nih investasi reksananya ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan gue gak bayangin, kalau lo punya habit ini yang bagus, dan lo terus-terusan untuk kayak gue bangun tidur, gue mikirnya gimana cara bisa ngasilin uang yang baik ya, dalam arti yang konsisten, terus habis itu lo bisa nyisihin. Jadi kayak lo udah kayak kebutuhan, gitu. Lo ketika tanya, makan, butuhan gak? Yes. Lo tanya investasi, kebutuhan gak? Kebutuhan. Karena suatu hari nanti, itu bakal ngebantu lo. Karena untuk memperingan lo. Menurut gue, investasi itu tujuan utamanya bukan untuk kaya. Oke, ini bakal aja di perdebatan. Tujuan utama ya, kita tanya ya. Tapi, ya, tujuan utama investasi itu adalah makmur. Sesuai dengan nama aplikasi ini, makmur. Dan arti kita butuh apa, itu ada. Itu dulu. Jangan lo mikirin kaya dulu. Kaya baru selanjutnya. Ketika lo sudah bisa makmur, sudah terpenuhi, baru tujuan lo kaya. Bisa gak investasi bikin lo kaya? Bisa. Tetapi, ada step yang lo mesti laluin dulu. Mudah-mudahan, step awal lo ini juga bisa mulai berinvestasi. Terutama di reksadana makmur. Buat teman-teman yang tertarik setelah ini, untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi makmur, kamu bisa pakai kode referral gue, yang mungkin ada di sini juga. Nanti lo bisa dapat bonus juga. Oke? Dan apabila kamu merasa konten ini sangat menarik, lo coba share aja. Entah lewat TikTok, entah di Facebook lo, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.